Pemirsa 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 US dollar per tahun dari 51,9 juta atau 3.876 US dollar per tahun di tahun 2017. Ya lantas seperti apa sebenarnya proyeksi jumlah middle income? Ini kalau kita lihat ini tahun 2021 atau 2 tahun dari sekarang ini ada 45 juta penduduk. Kemudian naik menjadi 85 juta penduduk di tahun 2022 dan naik di tahun 2030 ini menjadi 145 juta penduduk sampai dengan nanti di tahun 2045 ada 223 juta penduduk yaitu saat itu penduduk Indonesia diperkirakan ada sekitar 320 juta jiwa. Nah berarti yang bukan kelas menengah ini ada 100 juta. Jadi yang dominan di Indonesia ini diharapkan adalah yang masuk atau tergolong dalam kelas menengah ataupun juga mungkin yang berpenghasilan lebih tinggi dari ini dan itulah ciri kita sebagai negara maju. Ya demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda Elisa silahkan. Ya baik terima kasih Ami Ardini untuk data-datanya dan pemirsa Hot Ekonomi masih akan kembali usia juru tetap labur sama kami.